Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Salam sehat Buat kita semua Kali ini saya akan memperlihatkan Satu alat multicek Nesco Satu alat yang bisa memeriksa Tiga pemeriksaan sekaligus buat kita Yaitu Asam urat Kolesterol Dan gula darah Jadi tampilan dosnya seperti ini Dia bisa memeriksa glukosa Kolesterol dan Asam urat Ini dalam satu alat Ini sangat Cara penggunaannya sangat mudah sehingga Alat ini bisa digunakan di rumah Bisa dilakukan sendiri ya di rumah Jadi tampilan dosnya seperti ini Kita lihat Dan yang terpenting dari alat ini adalah Sudah memiliki Izin Kemenkes RI Nah disini tertera Nah bagaimana isi dalamnya Dari Alat ini Kita lihat Ini Memiliki tas yang sangat Cantik Mengil Dapat dibawa Kemana-mana Kemudian Di dalamnya ini terdapat Buku panduan Petunjuk singkat Dari cara penggunaan alat ini Seperti ini Kemudian Ini ada bonus Dari perusahaan Lancet ya Ini jarum Kemudian ada 2 baterai A3 Dan Untuk bonus kolesterol Dari perusahaannya ini Ada 2 2 dan Kemudian Untuk asam urat Ada bonus 10 Strip Dan Untuk gula darah Juga bonus 10 strip Sini ada juga Pen Lancet Ini Lancet Device Dia ini Alat untuk Mengeluarkan Sampel darah Dan Ini dia alatnya Nah Ini dia alatnya Ini adalah Chip Dari alat ini Oke Kita pasang Kita Pasang baterainya Dan kita Tes Bagaimana cara Penggunaan alat ini Nah Seperti ini Pasang Kita lihat Dimana Posisi Positif Dan negatifnya Sehingga tidak salah Dalam pemasangan Baterainya Nah ini Posisi positifnya Ya Rasin Nah Seperti Oke Nah untuk kali pertama Untuk mengecek Atau kita Mengkalibrasi Barat Alat ini Kita Lakukan Pemasangan Chip Nah Seperti ini Pemasangan Kita usahakan Disini ada tulisan Cek Nah di sebelah ini Kosong ya Ini tulisan Cek Ini di arah Di atas Nah Alat ini Di layar kita lihat Ada muncul tulisan Oke Menandakan bahwa Alat ini berfungsi Dengan baik Kita bisa Mengkalibrasi Dengan menentukan Tanggal Dan sebagainya Oke Nah Bagaimana cara pengukuran Untuk Alat ini Mengetes Untuk mengecek Kadar Gula darah Saya ambil Satu contoh Untuk Mengetes Kadar Gula darah Ya Dan Untuk mengetes Kadar-kadar yang lain Saya rasa sama Oke Kita keluarkan tadi Ini untuk chipnya Nah Di dalam botol ini Terdapat Dua Satu Adalah chip Dari glukosa ini Jadi ini Saya ambil Contoh Untuk Pembersihan Gula darah Nah Ini ada chipnya Dan ini ada Stripnya Nah Ada dua ya Chipnya Dan stripnya Oke Kita ambil Salah satu Dari stripnya Dan Satu chipnya Nah Di bagian Atas Atau kepala Ini ada Satu Lubang Yang agak besar Ini Untuk penempatan Chipnya Nah Jangan sampai Tertukar ya Untuk chip Gula darah Pembersaannya Stripnya juga Harus gula darah Begitupun Dengan kolesterol Dan asam urat Nah Ini kita pasang Nah Seperti itu Dan Kita pasang Stripnya Nah Untuk pemasangan Stripnya Seperti ini Jadi Ada tulisan Gambar Darah Ini bagian Depannya Nah Seperti itu 6125 Ini adalah Kode stripnya Kita sesuaikan Dengan Yang tertera Di botol 6125 Berarti Stripnya Betul ya Nah Sekarang muncul Di layar Itu gambar Seperti gambar Darah Berarti dia Minta sampel Darah Nah Bagaimana Cara Mengambil Sampel Darah Untuk Mengambil Sampel Darah Itu Kita Menggunakan Untuk Mengambil Sampel Darah Kita Menggunakan Pen Lancet Lansing Device Ini Tadi Ada Nah Ini Alat Kita Seperti Ini Cara Membukanya Ini Dia Berbunyi Dan Tarik Nah Untuk Jarumnya Tadi Kita Masukkan Ke Dalam Seperti Nah Ini Jarumnya Belum Muncul Ini Kita Keluarkan Dulu Yang Bulatannya Caranya Adalah Tetap Petal Kemudian Kita Tarik Setelah Kita Tarik Maka Muncullah Jarum Nah Sekarang Kita Tutup Kita Kunci Sampai Berkunyik Klik Kita Juga Membukanya Nah Sekarang Kita Mengatur Panjang Dari Jarum Ini Yang Keluar Nah Ini Ini Ada Arah Panah Ini Ada Angka 1 Sampai 5 Biasanya Untuk Dewasa Itu Kita Arahkan Arah Panah Ini Ke Angka 4 Atau 5 Untuk Dewasa Biasanya 3 4 5 Itu Bisa Untuk Dewasa Ini 2 Biasanya Untuk Anak Anak Dan Bayi Nah Biasanya Kita Pakai Terlampat Ya Pakai Dalaman 4 Nah Caranya Adalah Kita Tarik Ke belakang Sampai Berbunyi Kemudian Kita Desinfeksi Daerah Ujung Jari Kita Ini Dengan Alkohol Kita Letakkan Ujung Ini Ada Lubang Ini Letakkan Ini Kemudian Kita Lakukan Penekanan Disini Nah Tarik Letakkan Dan Tekan Sehingga Muncullah Darah Nah Ketika Darah Ini Muncul Disini Maka Kita Ambil Strip Tadi Dengan Alatnya Kita Letakkan Daerah Samping Ini Ada Arah Panah Nah Kita Letakkan Di Samping Maka Darah Secara Otomatis Akan Terisap Ke Dalam Sini Dan Alat Ini Akan Mencari Otomatis Berapa Kadar Gula Darah Yang Kita Periksa Begitupun Dengan Pemeriksaan Kolesterol Dan Asam Murat Jadi Kalau Kita Periksa Asam Murat Chip Di Dalam Ini Kita Masukkan Dulu Disini Kemudian Strip Kita Masukkan Lagi Sebelahnya Begitupun Dengan Kolesterol Chip Nya Dulu Kolesterol Dan Strip Nya Jangan Lupa Jangan Sampai Tertukar Karena Di Dalam Botol Nya Ini Masih Punya Chip Dan Strip Yang Berbeda Ini Untuk Kolesterol Dan Untuk Chip Kolesterol Dan Ini Strip Kolesterol Ya Masukkan Oke Sampai Disitu Saja Informasi Dari Kami Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Jika Informasi Yang Kami Berikan Ini Bermanfaat Buat Anda Sekian Dari Kami Assalamualaikum Wb Wb Salam Sampai